23-24 1 ribu kau untuk menyemakan kedudukan atau poin Yode Kandil pengusahaan metode kerja Yode Kandil Jangan ke ketinggalan Nabil Terima aja jangan banyak Kepada siapa Bening Kita mau kembali Youtube D2 RC Balong 3-2 Masih Aril Operpas Masih disalam mata metode Yode Kandil 5 Memimpi 2 angka Aril Dibayar tunai Dengan variasi bola tumpuk Terima aja jangan beja Madback kepada siapa Bening Variasi bola Slate attack Yang dilepaskan oleh Sudara Wildan Konsentrasi Lepaskan bola Diterima Dibayar tunai Dengan variasi bola Cepat Tempatan yang baik Antisipasi Yode Kandil Masih hidup Bisa diredam Kembali pengusaran dari D2 RC Balong Sang setter Dari tim GOMPAR Akan melakukan sep Di set yang kedua ini Sepertama kalinya Sudara Matt Bantuan sep Membangun serangan Cukup efektif Tadi Variasi bola cepat Yang dilakukan oleh Sudara Jemol Pertahanan Dari tim Gempar Pindah poin Jadi 1-0 Sang setelah Sudir golop Variasi bola tumpuk Yang dilakukan oleh Sudara Bening Dari tim Gempar Tim D2 RC Balong Lepas Terima Yudi Kenil Siapa Kurang sempurna Ompan yang diberikan Matt Matt Sehingga Tidak bisa dilakukan Serangan oleh Sudara Yono Poin ditempat kembali Untuk D2 RC Balong 3-2 Masih Aril Overpass Masih diselamatkan Matt Yudi Kenil Saking kerasnya Seperti yang dilakukan Yudi Kenil Tadi tidak bisa Diansipasi Melambung ke udara Sehingga Pindah poin Atau block Tas Atau block Out Dan pindah poin Untuk Gempar Jadi 3 Saruak Yono Dari tim Gempar Lepas Cukup baik Overpass Masih diselamatkan Gian Apa yang terjadi Di sana Matt Bersiapa Yudi Kenil Cukup baik Tadi Walaupun tidak Terlalu keras Tapi dapat Menjemulkan Pertahanan Dari tim D2 RC Balong Poin pertama Kembali Untuk tim Gempar Menjadi Opa 3 Masih Sudara Yono Dari tim Gempar Atau Ancang Ancang Kepala Akang Datanya Diterima Siapa Di sana Tilek Gia Dipayungi Saja Oleh Sudara Yudi Kenil Gian Tidak bisa Menembus Atau Master Block Dari tim Gempar Yudi Kenil Tadi Poin Pertama Jadi 5 3 Masih Yono Regi Cukup Baik Tadi Variasi Bola Cepat Dilakukan Oleh Sudara Sahril Dari tim D2 Menjemul Pertahan Dari tim Gempar Pindah Poin Untuk D2 RC Balong Maji Opa 5 1 Dimuka Untuk Menyusul Ketinggalannya Sahril Dari tim D2 RC Balong Masih Diterima Bening Kepada Siapa Mad Mad Kumpani Yang kurang Baik Atau Posisi Dari Jejang Bajak Kurang Pas Sehingga Kauin Poin Untuk Set Yang Kudu Ini Yudi Kini Bambu Saran Jajang Bajak Masih Bisa Diredam Kepada Siapa Alfi Langsung Melakukan Serangan Dari Sudara Nabil Kepada Siapa Yudi Kini Pressing Saja Cukup Baik Tadi Cukup Cerdik Menempatkan Bola Ketempat Posisi Empat D2 RC Balong Yang Tidak Ada Penjaganya Sehingga Poin Pertama Untuk Dib Yang Baik Diredam Yudi Jadi Setan Dakan Fribol Saja Jajang Bajak Masuk Cukup Baik Cerdik Tadi Tidak Poin Pertama Untuk Tim Dari D Gepang Jadi 75 Memimpin Dua Angka Ariel Dibayar Tunai Dengan Pada Simpulat Tumpuk Yang Dilakukan Dari Pajar Tila D2 RC Balong Pindah Poin Untuk D2 RC Balong Jadi 67 1 Dibuka Untuk Menyembahkan Ketinggalannya Kian Lepas Seperor Kian Poin Gratis Dapatkan Tim Kempar Pindah Poin Menjadi Dalapan Genap Manusia Terbang Tanpa Sayap Yudi Kendil Dari Kempar Lepas Jumping Terlalu Memancang Sehingga Seperor Dan Poin Gratis Atau Poin Pansos Didapatkan Tim Dari D2 RC Balong Pindah Menjadi 78 Dari Tim D2 RC Balong Nabil Laguase Terima Jajang Benjam Bening Variasi Bola Slate Atk Sudara Bening Mengecoh Blokar Tim D2 RC Balong Sehingga Pindah Poin Kempar Menjadi 187 Dari Tim Kempar Sudara Wildan Konsentrasi Lepaskan Bola Diterima Dari 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 Cepat Walaupun Tidak Keras Tapi Dapat Mempertebal Atau Mengecoh Pertahan Dari Tim Kempar Pindah Poin Untuk Tim Dari D2 RC Balong Pasir Terima Jajang Bajar Resip Yang Kurang Baik Masih Bisa Diselamatkan Bening Bola Saja Kepada Siapa V Cukup Baik Tadi Saril Sehingga 10 10 Salapan Sekarang Memimpin Menikung Dari Tim D2 RC Balong Dari Pertahanan Dari Gempar Masih Pajar Tilan Laku Ansep Terima Jajang Bajar Sudir Golop Kepada Siapa Bening Open Spek Bening Tadi Cukup Efektif Sang Middle Bloker Ini Bisa Menjebolkan Pertahanan Dari Tim D2 RC Balong Winda Poin Untuk Tim Gempar Menjadi 10 Saru Sang Setter Dari Tim Gempar Mad Laku Ansep Diterima Bagian Laku Serangan Tidak Bisa Menyeber Menyangkut Net Spek Error Poin Pertama Untuk Tim Gempar Menjadi Sabel 10 Sekarang Menikung Kembali Menyalip Lagi Dari Tim Gempar Upaya Adang Cukup Cerdik Sudara Alpi Mengeco Pertahanan Dari Tim Gempar Pindah 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 Untuk D2 FC Balong Sabel Saru Sang Setter Alpi Terima Sudir Golop Kepada Siapa Mad Mad Ada Disana Antisipasi Yang Baik Belak Serapil Oril Tidak Bisa Menembus Bloker Dari Kempar Atau Blok Poin Untuk Tim Gempar Pindah Poin 12 11 Bening Dari Tim Gempar Laku Asyip Membangun Saran D2 Air Kepada Sip Alpi Dipayar 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 Sudir Golop Walaupun Dip Sudir Tidak Overpass Mengecoh Pertahanan D2 R Cipalong Poin Ditambah Kembali Untuk Tim Gempar Menjadi 13 11 Sekarang Memimpin Kembali Untuk Tim Air Cipalong Untuk Mengatur Strategi Dan Mungkin Untuk Turun Minum Sudulu Untuk Ia Kembali Kelapangan Bening Laku Asyip Diterima Disana Kepada Dibayar Dengan Perhasil Menyebabkan Jembohnya Pertahanan Dari Tim Gempar Pindah Poin Untuk Tim D2 Air Cipal 12 13 Aril Laku Kepada Membangun Saran Gempar Walaupun Tidak Terlalu Keras Sudir Tidak Menjempolkan Pertahanan Tim D2 Air Cipalong Pindah Poin Kembali Untuk Tim Gempar Menjadi 14 12 Masih Tidak Dua angka Masih Memimpin Regi Alpigia Cukup Efek Tidak Menjempolkan Blongkar Blongkar Dari Tim Gempar Pindah Pindah Kembali Untuk D2 Air Cipal Mojili 13 14 Sahril Laku Terima Bening Mad Mad Kepada Siapa Contek Saja Tipal Saja Wildan Kembali Tipal Kepada Siapa Mat Mad Jajang Bajak Keluar Penempatan Jajang Bajak Tipal Tipal Tadi Sehingga Poin Ditambah Kembali Untuk D2 Cipal Mojili 14 Saru Sahril Masih Bisa Diredam Fribal Saja Tidak Ada Serangan Sudir Gol Bad Variasi Bola Cepat Akhirnya Menjumpulkan Pertahan Dari Tim D2 RC Balong Tindah Poin Untuk Tim Gempar Menjadi 15 14 Masih Memimpin Dari Tim Gempar Jajang Bajak Diterima Sudara Nabil Langsung Melakukan Serangan Dip yang Kurang Baik Sudir Gol Fribal Saja Tidak Ada Serangan Nabil Langsung Kian Membangun Serangan Bola Kedua Membangun Serangan Masih Hidup Kembali Dari Tim Gempar Mad 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 Ad Mad 내 Ad Mad 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 bolak cepat variasi yang dilakukan dari tim D2R Cipalong Sudara Bajar pindah poin 15-16 giarlah kuasa sudir golapet kembali siapa cukup baik tadi wilayah melakukan variasi bolak cepatnya mengecoh dokter dari tim D2R Cipalong pindah poin kembali untuk tim gempar menjadi 17-15 yudi kenilakwa jamping sep terima regio laguah sedangkan tidak menembus mas terbang dari tim gempar poin pertama menjadi 18-15 masih manusia terbang tanpa sayap yudi kenil laguah jamping seolah sekali overpass membangun serangan langsung saya menghenti bol masih hidup tidak bisa diantisipasi oleh tim D2R Cipalong berkat cep yang cukup keras melesat bagikan rudal rudal Israel memperbar diri Palestina sepian dengan oleh yudi kenil ini jamping siap di wow tip yang baik sekarang langsung saja melakukan serangan Alpi kepada siapa ribol saja sudi bergolong angkat bola tinggi-tinggi membangun serangan pajar kepada siapa Alpi Nabil cukup cerdik tadi Nabil penempatan bola walaupun tidak keras tapi dapat mengecoh pertanian dari tim gempar pindah poin untuk D2R Cipalong 16-19 selisih tiga angka ketinggalan Nabil terima jajang banyak kepada siapa pening lagi-jajang banyak mengecoh pertahanan dari tim D2R Cipalong poin-poin kembali untuk tim gempar peluang nasib SWO benar dari tim gempar lokasin membangun serangan dengan dibayar tunai dengan para simpon cepat yang dilakukan dari tim D2R Cipalong pindah poin kembali untuk D2R Cipalong 17-20 selisih tiga angka dari D2R Cipalong aku melakukan sepajar dileh membangun serangan Kemudian siapisana Bening Tidak bisa menembus Spek lurus yang dilakukan oleh Bening Poin ditambah atau master block Untuk tim dari D2RC Balong 18-20 Pajar Tile dari D2RC Balong Melakukan sep Kontrol yang baik dari Jajang Pajah Terlalu memanjang sep yang dilakukan oleh Pajar Tile Poin gratis untuk Gempar 21-18 Dari tim Gempar Diterima Nabil Dibayar tunai Menembus kesalahan sep yang erot tadi Pindah poin kembali untuk tim dari D2RC Balong 18-20 Dari tim D2RC Balong Diterima Yudi Kendil Kepada siapaan MFN Jajang Pajah Apa yang terjadi Bloker dari Tim D2RC Balong Mungkin NetWall atau NetHats Berindah poin untuk tim Dari Gempar 22-18 Gian Tidak ada serangan Alpi Koriswa Gian Masih hidup Sudir gol Kepada siapa Jajang Pajah Bribol saja Tidak ada serangan Kepada siapa Cukup baik tadi Variasi-variasi yang cukup baik Dari putra-putra D2RC Balong ini Yang didominasi pemain-pemain akademi Atau sekolah atlet dari Al-Huda ini Sahril Aryo Kase Mat Mat Kurisya Bajajang Pajah Masih tembus tidak tembus Cukup cedik Masih didip oleh Sahrli Bero Regi Penempatan yang baik Antisipasi Yudi Kenil Masih hidup Bisa diredam Kembali pembesaran dari D2RC Balong Gian 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 Dipayungi saja Dengan santai oleh Manusia terbang Tanah Pansayaf Yudi Kenil ini Sehingga Master Block Atau Block Point Untuk tim kembar Menjadi 23 20 Yono Dari tim kembar Kwasep Pembesaran Ariel Alpi Keperasiapan Terlalu kendala Bolpar Rp Sehingga Tidak bisa Melakukan serangan Dari saudara Nabil Boi ini Tambah menjadi 24 20 Dan kembali Tim Autibuta Dari kubu D2RC Balong Untuk mengatur Masih saudara Yono Pemain lokal Dari tim kembar ini Lakukan Sebelah Kibol Meninsedasi Masih Cukup baik Variasi bola cepat Yang doakan oleh Saudara Sahrli Tim D2RC Balong Pindah poin Menjadi 21 24 Sahril Lakwa Cukup baik Tadi Sehingga Tidak bisa Diantisipasi Oleh Jajang Baja Dari tim kembar Boi ini Tambah kembali Menjadi 22 24 Sahril Lakwa Kase Diterima Bening Saudir Golong Komunisi Jajang Baja Ada Ariel Alpi Kemana Siapa Free Bola Saja Yode Kani Bisa Masih Bisa Masih Bisa Masih Bisa Diserah Apa yang Terjadi Mungkin Atos Atos Pindah Poin Ditambah kembali Untuk tim D2RC Balong 23 24 1 Dimuka Untuk menyemakan Kedudukan Atos Poin Yode Kani Pengusaran Metode Keraja Yode Kani Dengan Pariasi Bola Tumpuk Tadi Mengakhiri Reset Yang Kedua Sehingga Game Point Untuk Tim Kempar Dan Kedudukan Berubah Menjadi Tim Kempar 2 Sementara Tim D2RC Balong Masih Kosong Kita Saksikan Saja Lanjut Tanya Pertandingan Super Big Mesh Antara Tim Kempar Pertandingkan Tim D2R Di set Yang Ketiga Ini Atas Pertandingan